Nama legend Maruli Siman Juntak terus mengemuka sebagai salah satu calon terkuat untuk mengisi posisi Kepala Staff Angkatan Darat menggantikan Agus Bianto. Analis militer dari Sumar Sentinel, Alman Helvas Ali, menyebut sosok Maruli adalah kandidat terkuat kasat selanjutnya di antara nama-nama lain. Ia menilai sosok yang saat ini masih menjabat sebagai pangkostrat itu sebagai sosok yang paling potensial jika dilihat dari aspek jabatan strategis dan masa dinasnya. Dari segi jabatan, menantu Luhut Bin Sarpanjaitan itu pernah memegang sejumlah posisi strategis seperti Pangdam 9 Udayana, Kasdam 4 Diponegoro, hingga Danrem 074 Waras Tratama. Selain itu, Maruli juga diketahui beberapa kali pernah bekerja di lingkaran dalam Presiden Jokowi. Ia pernah menjabat beberapa posisi, seperti Komandan Grup A Pas Pampres tahun 2014-2016, Wakil Komandan Pas Pampres tahun 2017-2018, dan yang terakhir Komandan Pas Pampres tahun 2018-2020. Namun selain Maruli, pengamat juga menyebutkan kandidat-kandidat lain. Menurut pengamat militer dari Center for Intermastic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, nama kepala BNPB, Lejen Soeharyanto, juga masuk dalam bursa calon kasat. Kans Maruli dan Soeharyanto dinilai imbang, karena keduanya sama-sama pernah bertugas di lingkaran Jokowi lebih dari satu tahun. Namun Maruli memiliki masa dinas lebih lama, lantaran baru akan masuk masa pensiun di 2028. Sedangkan Lejen Soeharyanto akan memasuki masa pensiun di tahun 2025. Kemudian Soehret Terima kasih.